Dan perilakunya seperti manusia Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus Dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan tak sampai mati Bahkan sampai mati disali Selayangnya Selayangnya kita berbangga dalam saling Yesus Kristus Itulah sebabnya sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama Yang mengatasi segala nama Agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus Kristus telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan perilakunya seperti manusia Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus Dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan tak sampai mati Bahkan sampai mati disali Bahkan sampai mati disali Yesus Kristus Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengarniakan kepadanya nama Yang mengatasi segala nama Agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus 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 telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan berkata dalam saling Yesus Kristus Dan berkata dalam saling Yesus Kristus Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengarniakan kepadanya nama Yang mengatasi segala nama Agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus 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 telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan perilakunya seperti manusia Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus Selayangnya kita berkata dalam saling Yesus Kristus Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Damai Tuhan bersamamu Damai Tuhan bersamamu Para Romo, Biarawan, Biarawati, Saudara-saudari Yang terkasih dalam Kristus Selamat malam Selamat malam Kita mengawali tiga hari yang disebut Tri hari suci Mulai hari ini Lalu Jumat, Agung, dan Sabtu Pasca Selamat malam Setelah tiga hari kita Kita mempersiapkan diri Untuk menyambut kebangkitan Kristus Tiga hari suci ini Diawali hari ini Dan berkat Tidak diberikan pada akhir Missa hari ini Karena berkat penutup diberikan pada malam pasca Kita mengenangkan perjamuan terakhir Yesus Ketika dia menyerahkan diri dalam rupa roti dan anggur Menyerahkan nyawa di salib Tetapi malam itu dia sudah memberikan dirinya Inilah makna upacara pada malam hari ini Mengenang pengorbanan diri Yesus Lahirnya sakramen ekaristi Tetapi karena sakramen ekaristi itu suatu korban Dan korban itu dipersembahkan oleh imam Maka gereja katolik percaya Malam ini kita memperingati juga lahirnya sakramen imamat Mari kita ikuti perayaan-perayaan selama tiga hari ini Dengan penuh hikmat Dan kita awali dengan mohon ampun kepada Tuhan Atas segala dosa dan kekurangan kita Kita mohon ampun atas segala dosa kita Tetapi terutama dosa-dosa egoisme Ketika kita sulit berkorban untuk orang lain Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalean Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami 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 Kemuliaan kepada Allah di surga Tuhan kasihanilah kami 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 Tuhan kasih 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 Terima kasih. Ia tidak usah membasu diri lagi selain membasu kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasu kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasu kakimu, maka kamu pun wajib saling membasu kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudara-saudari yang seiman dan yang terkasih dalam Kristus. Sering saya mendengar komentar seseorang mengenai seorang Katolik yang tidak baik, Entah itu jahat, entah tindakannya tidak manusiawi, yang egois. Pendek kata, perbuatan orang Katolik yang tidak baik. Komentarnya seringkali, kok bisa begitu, padahal dia rajin ke gereja. Bahkan tiap hari ikut misah. Komentar-komentar yang keluar dari orang-orang ini menunjukkan bahwa bagi mereka sebenarnya harus ada kaitan antara mengikuti Ekaristi dan kehidupan sehari-hari. Kalau mengikuti Ekaristi dan hidupnya tidak berubah, itu rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Saya kira komentar seperti itu benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap tahun orang Yahudi merayakan Pascah. Untuk mengenangkan pembebasan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Bagaimana Tuhan menyuruh orang Israel menyembelih anak domba yang tak bercelah. Dan darahnya dioleskan pada pintu. Sehingga malekat maut ketika melihat darah anak domba itu tidak masuk ke rumahnya. Dengan kata lain, anak domba ini disembelih, dikorbankan dan darahnya menyelamatkan anak-anak sulung Israel dari kematian. Yesus sebagai orang Yahudi yang saleh merayakan Pascah tiap tahun. Menjelang dia wafat di salib. Malam itu dia merayakan perjamuan Pascah bersama murid-muridnya untuk terakhir kali. Maka kita menyebutnya perjamuan terakhir. Ketika merayakan Pascah untuk mengenangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus memberi makna baru. Dia datang untuk menyerahkan nyawa. Dia datang untuk menumpahkan darahnya. Dia datang untuk mati di salib secara kejam. Tapi bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi dia wafat untuk membebaskan manusia dari perbudakan yang jauh lebih kejam dan jauh lebih berbahaya. Yaitu dari perbudakan setan atau perbudakan dosa. Yesus menggantikan darah anak domba dengan darahnya sendiri. Maka di dalam bacaan kedua kita kenangkan bagaimana santu Paulus mewartakan bahwa pada malam terakhir Yesus menyerahkan diri. Ini tubuhku yang hancur di salib. Ini darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Meskipun rumusannya tidak persis begitu. Tetapi kalau kita mau melihatnya secara lebih lengkap. Kita harus membaca Injil-Injil. Dalam Injil kita membaca kata-kata yang lebih jelas. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Bukan darah anak domba. Allah tidak berkenan dengan korban berupa darah binatang. Allah meminta menghendaki korban yang lebih luhur. Yaitu korban dari putranya sendiri yang dengan rela hati menyerahkan nyawa untuk menepus manusia dari dosa. Dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Atau bisa diterjemahkan sehabis-habisnya. Yesus menyerahkan diri sehabis-habisnya. Dengan rela mendarita dan sampai mati disalib. Darahnya itulah yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Darahnya itulah yang menyucikan hati kita. Bukan darah anak domba. Para saudara yang terkasih. Inilah arti ekaristi. Korban Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Korban ini menunjukkan bahwa Kristus mencintai kita sehabis-habisnya. Pada bacaan Injil hari ini dikisahkan Yesus membasu kaki para murid. Suatu tindakan yang menunjukkan bahwa Yesus rendah hati. Bahkan dia mau mencuci kaki para muridnya. Intinya sama ketika dia mencuci kaki para murid. Dia menunjukkan penyerahan dirinya. Dia mengungkapkan cintanya. Dia mengungkapkan pengorbanannya kepada manusia. Singkat kata. Kalau boleh saya rumuskan. Pada hari ini ketika kita mengenangkan lahirnya sakramen ekaristi. Sakramen perjamuan Tuhan. Sebenarnya intinya adalah kita mengenang kembali cinta Kristus. Yesus yang berani berkorban untuk kita. Korban Kristus itu juga menyatukan para murid. Mereka makan bersama. Minum bersama. Yesus menyatukan para murid ketika mengadakan perjamuan terakhir. Cinta kasih mengandung dua hal. Berani berkorban dan menyatukan. Para saudara yang terkasih. Apa artinya kita merayakan ekaristi? Zaman ini ilmu kedokteran sudah maju. Para dokter tahu makanan yang kita santap. Asupan kita menentukan kesehatan kita. Makanan menentukan siapa kita. Makanan mengubah tubuh kita. Mempengaruhi kesehatan kita. Sekarang kita punya makanan rohani. Tubuh dan darah Kristus. Makanan rohani kita santap. Seperti makanan jasmani. Pertanyaannya adalah apakah makanan itu mempengaruhi kita? Kalau kita mengikuti ekaristi dan menyambut komuni. Kita bersatu dengan Kristus yang penuh cinta kasih, penuh pengorbanan dan pelayanan. Tetapi kita tidak pelan-pelan diubah oleh Yesus. Sebenarnya ada pertanyaan besar. Apakah kita memahami arti ekaristi? Mari kita lanjutkan ekaristi ini sambil mohon. Semoga dengan sering menyambut Kristus. Pelan-pelan Kristus yang kita terima masuk dalam hidup kita. Pelan-pelan mengubah kita menjadi makin mirip dengan Kristus. Semoga demikian Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 dan subscribe channel ini. like, share, 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 dan subscribe channel ini. Atuhkanlah diri Anda, dan malaikatku akan menjaga jawab Yesus saudanya. Jangan kau mencoba halamu. Marilah berdoa. Terima kasih. Alah Bapak yang maha kuasa, dalam perjamuan putramu, engkau telah menganugerai kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpailah kami dengan daya hidup ilahi, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana tadi pada awal saya katakan dalam misa ini tidak ada berkat penutup karena akan diberikan pada malam pasca. Sebagai ganti mari kita tunduk sejenak kita renungkan wafat Kristus yang mendatangkan banyak berkat bagi kita. Saudara-saudari dengan demikian, peristiwa untuk mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin. 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 Terima kasih